Apalagi pandemi juga kan takutnya pada napa-napa, mending ngonongin aja kan. Podcast Notapod Selamat datang di Notapod. Halo semua, kami dari kompok etika dan tanggung jawab profesi notaris akan membawakan podcast episode nama kami nih yang berjudul Notaris Zaman Now. Nah disini kami bakal ngebahas apa sih notaris itu, perkembangannya untuk dan penggunaan teknologi bagi notaris di Zaman Now ini. Nah, apalagi setelah adanya coronavirus atau COVID-19 di Indonesia dari tahun 2019 lalu sampai sekarang ini. Nah tapi sebelum itu mari kita kenalin diri kami dulu nih. Nah nama aku adalah Indra, aku sebagai host kalian untuk hari ini dan juga akan ditemani oleh dua rekan aku, mungkin bisa kenalan dulu nih. Halo, aku Maura. Halo, aku Virus. Wah, itu udah kenalan-kenalan nih. Nah kalau gitu kita langsung aja nih ke notaris. Tapi sebelum itu, udah pada tau gak sih notaris itu apa? Nah, kalau misalnya kita ngeliat dari pasal 1, undang-undang nomor 2 tahun 2014, notaris itu merupakan pejabat umum yang berguna untuk membuat akta otentik dan memiliki keunangan lainnya. Ini atur di dalam undang-undang tersebut ataupun undang-undang lainnya. Tapi akan ada pertanyaan baru nih, sebenarnya notaris itu ngapain aja sih pekerjaannya? Mungkin Mbak Maura bisa tolong bantu untuk ngejawab pekerjaan notaris itu ngapain aja? Nah, notaris itu berwenang buat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan pendang-undangan dan akta yang dikendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin ke pasien tanggal buat akta, penyipan akta, memberikan grosis, salinan ke depan akta. Semuanya itu sepanjang perbuatan akta itu tidak juga ditugaskan dan dicuarkan kepada pejabat lain atau orang lain diperlukan oleh undang-undang. Nah, pastinya semua pekerjaan itu berusaha kewajiban dong. Nah, kalau kewajiban notaris itu apa aja sih? Nah, ini mungkin bisa dibantu dijawab oleh Pak Rus nih setelah tadi kita dipaparin tetap keberadaan pekerjaan notaris itu ngapain aja? Itu ngebuat akta otentik. Mungkin Pak Rus, sebenarnya kewajiban notaris itu ngapain aja sih? Ya, salah satunya tuh kewajibannya, notaris itu harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Wah, jadi pekerjaan notaris ini memang harus wajib, noble gitu ya orang-orangnya ya, dan memang harus jujur, amanah, dan seperti itu ya? Yoi. Wah, jadi notaris nggak boleh setengah-setengah, teman-teman. Nah, kalau gitu kita langsung aja nih ke topik utama kita itu ke perkembangan notaris. Mbak Morat, gimana sih perkembangan notaris sampai sekarang ini? Nah, sebenarnya tuh kalau notaris itu dari zaman Belanda itu udah ada. Nah, boleh tahu nggak sih kalau notaris pertama Indonesia itu punya nama? Nama itu Nalcir Kerjem yang dianak oleh gubernur buat keperluan para penduduk dan pendagang di Indonesia. Wah, jadi memang suatu yang udah ada dari zaman dulu banget ya notaris ini? Iya. Nah, bahkan tuh sebenarnya tuh pas zaman Belanda itu ruang hukum notaris itu nggak luas kayak sekarang. Dulu tuh sempat keluar plakat yang ma'arang notaris untuk membuat akte jual beli. Masa sih? Iya. Bahkan kalau misalnya membuat akte tersebut harus terpizin dari gubernur jenderal sama Raden Funding. Jadi, kalau nggak dapet ya nggak bisa buat itu akte. Bahkan tuh kalau zaman dulu nggak ada pendidikan notaris. Tapi kalau ujiannya tetap ada ya. Kalau sekarang kan ya pendidikannya ada, ujiannya ada. Pokoknya udah maju banget deh sekarang. Oh, terus kalau misalnya, kalau sekarang ini gimana? Dan terutama semenjak COVID ini? Nah, kalau dulu tuh kan ya semua layanan notaris pasti kan dilakukan secara tetap muka lah ya. Tapi semenjak ada di luar misalnya sih itu pekerjaan tersebut pasti kan dipermudah gitu loh. Nah, di dunia ada tuh di notaris. Nama itu cyber notari. Sebenarnya tuh apa sih cyber notari? Cyber notari tuh konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris. Tapi sebenarnya digitasi dokumen tuh kan terlumahin Riki ya bagi notaris. Apalagi kan berkaitkan sama autentikasi dan legalisasi dokumen. Sebetulnya lanjut juga soalnya ya pasal 1 angka 70 UJN. Baru dinyatakan akta notaris itu merupakan akta otentik yang harus dibuat di hadapan notaris melalui bentuk jantar cara ditelakang oleh undang-undang. Artinya kan ya mereka harus berhadapan langsung gitu secara nyata ya. Cuman kan ya sekarang ada pendidikan COVID-19 di mana semua orang harus go home-home. Oh jadi udah ada setelah COVID-19 ini udah memang kelihatan banget ya tentang penggunaan teknologi bagi notaris sampai ada cyber notari ini ya. Konsep tersebut. Nah terus kalau misalnya setelah pandemi COVID-19 ini jadi perkembangan notaris itu tambah maju atau tambah mudah? Makin maju karena ya mau nggak mau mereka sepertahankan cyber notari dong. Karena kan nggak bisa ketemu langsung. Cuman kayaknya kalau misalnya ada hal yang mendesak atau apa mereka pasti tetap muka gitu. Walaupun jaga jarak 2 km ya. Dan takut masker gitu-gitu. Wah keren banget ini dengan perkembangan teknologinya setelah ada cyber material sampai sekarang ini. Nah terus kalau gitu kita ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Virus. Lalu bagaimana tahap perkembangan dan bentuk penggunaan teknologi bagi notaris sekarang ini? Salah satunya adalah penggunaan teknologi sarana video konferensi dalam proses pembuatan akta otentik. Pengertiannya itu penggunaan teknologi dengan sarana video konferensi yang dimaksud adalah di mana para pihak menggunakan video konferensi melalui komputer, laptop, handphone, atau teknologi informasi lainnya yang tersambung ke internet dan disambungkan ke kamera video yang akan menangkap gambar para peserta konferensi yang akan berinteraksi dalam proses pembuatan akta. Dan kemudian akan membuat akta dengan akta seperti biasa pada dasarnya. Misalnya tuh RUPS pakai Zoom meeting gitu gara-gara pandemi kan pasti orang-orang pada takut keluar rumah kan apalagi ketemuan di ruangan yang tertutup ya bisa terjangkit lah. Makanya mending pakai Zoom. Itu semua udah ada di dasar hukumnya tuh dengan adanya Pasal 77 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseruan terbatas. Wah, jadi memang udah fleksibel banget ya sekarang ini. Jadi kita nggak perlu harus tetap buka langsung ya dengan notaris ataupun antara kliennya itu ya. Tapi syaratnya itu bagaimana di Pasal 77 itu? Syaratnya sih itu para peserta harus bisa saling melihat dan mendengar dan juga berpartisipasi dan merapat. Jadi kalau pakai Zoom aja sih udah bisa guys. Apalagi pandemi juga kan takutnya pada napa-napa mending ngundangin aja kan. Tapi sih ada beberapa masalah sih ya concern gitu. Misalnya apakah akta otetik itu hasil dari RPS itu masih bisa dinyatakan valid. Nah itu perlu melihat syaratnya yang ada di Pasal 38, 39, 40, dan 44 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 yang isinya sih pada intinya bilang harus sesuai syarat, bentuk, dan syarat dari suatu akta otetik. Oleh karena itu memang sih agak masih gimana-gimana gitu lah penerapannya. Cuman ya mau nggak mau ya demi pentingan kesehatan ya harus menjaga jarak gitu kan. Ya ada suatu kompromil lah. Wah keren banget ini ya setelah ada penggunaan teknologi ini jadi kita nggak perlu harus lagi tatap muka. Nah kalau gitu berarti kita bisa simpulin nih teman-teman kalau misalnya notaris itu sebagai pejabat umum yang udah ada dari zaman India Belanda dan kami banyak perkembangan hingga sekarang. Dan teknologi itu sebagai salah satu alasan itu perkembangan bagi notaris. Dimana notaris itu harus juga beradaptasi dengan penggunaan teknologi. Salah satu itu tadi udah disiputi sama Pak Irus kan. video conference. Nah karena itu notaris zaman now perlu update banget nih dengan perkembangan teknologi. Dan dapat juga menyesuaikan dengan atau beradaptasi sehingga bisa memberikan penggunaan maksimal kepada konsumen ataupun klien. Kita mau tahu dong nih udah tertarik nggak nih untuk jadi notaris dan nyasaran nggak untuk notaris ke depan itu harus kayak gimana? Tertarik banget sih setelah menengah penjelasan kayak gini ya tertarik banget jadi notaris. Oh kayak keren banget nggak sih bisa nyiketin zaman gini dikatakan notaris ekologinya. Iya bener dong. Ibu juga tertarik sih keren gitu. Parah. Kita sayangnya ini udah ada di penghujung acara ini teman-teman di podcast kita ini. Tapi jangan lupa kalau kita masih ada satu episode lagi. Dan nggak bakal kalah seru sama episode ini. Jangan lupa ditonton ya. Episode berikutnya kita bakal ngebahas tentang perbandingan notaris di tiap negara. Terima kasih. Sedanggalkan. Terima kasih.